penulis yang, ya riset kecil-kecilan penulis yang benar-benar bisa menulis benar-benar bisa hidup dari menulis benar-benar bisa menggantungkan hidupnya dari menulis itu hanya sekitar 5% bukan hanya orang lain ya, saya pun tidak bisa hidup mengandalkan dari tulisan Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas, agama suku, ras etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus menerus salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong kita untuk melakukan banyak perubahan salah satunya dengan menemukan media baru untuk mengekspresikan pendapat dan kritik terhadap berbagai fenomena sosial politik yang terjadi di Indonesia hari ini kita kedatangan seorang aktivis pada zamannya yang sekarang sedang produktif menulis dengan menghasilkan berbagai karya baru-baru ini ia juga dikenal sebagai seorang pengelola situs online bernama Mojok.co yang secara aktif menyoroti fenomena sosial politik dengan cara unik alam mereka bersama saya Kalis Mardiasi inilah Polgov Talks Halo Sobat Polgov selamat datang di Polgov Talks kali ini bersama saya sudah ada seseorang yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di Jogja dan juga di Indonesia beliau adalah seorang penulis seorang peneliti seorang aktivis dan kini juga seorang pelaku bisnis media sebetulnya identitasnya lebih banyak dari itu cuma saya akan menyapa terlebih dahulu selamat sore Mas Putut sore Kalis saya sudah bersama Putut Ea terima kasih sudah datang di Polgov Talks Mas Putut keren banget studio mulis iya terima kasih buat Polgov dan buat Pares Mas Putut saya sebetulnya ada banyak sekali tentu saja yang bisa ditanyakan kepada Mas Putut karena identitasnya Mas Putut itu banyak sekali ya tetapi mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dari riwayat kepenulisan karena Putut Ea adalah seorang penulis gitu Putut Ea ini menulis berbagai jenis buku menulis cerpen, menulis novel, menulis buku biografi, menulis laporan penelitian, menulis naskah pementasan drama dan banyak lagi menulis puisi juga gitu ya tetapi Putut Ea juga menulis menulis keguritan konon di masa sekolah jadi menulis cerpen dulu atau menulis keguritan dulu nah jadi dari sekian tadi atribusi yang dilekatkan orang kepadaku gitu ya Kalis ya sebetulnya yang benar-benar saya akui adalah saya ini penulis karena semua yang tadi disebutkan oleh Kalis itu sebetulnya tidak akan mungkin terjadi kalau aku gak nulis nah tadi kan pertanyaannya sejak kapan saya menulis ya saya tuh menulis sejak kecil ini dalam makna yang sebetulnya jadi dulu waktu SD ya teman-teman ini mungkin gak mengalami adik-adik kita yang di belakang layar ya Kalis juga mungkin gak di SD itu dulu ada beberapa lomba ya ada misalnya lomba porseni kalau kalis mungkin kalau porseni masih ya tapi dulu ada juga namanya lomba mengarang ada ada khusus tuh lomba mengarang nah saya tuh sejak kecil merasa sudah mampu mengarang dengan baik mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya tapi kan yang diberi kesempatan tuh selalu kelas kalau gak kelas 5 kelas 6 sehingga saya harus menunggu supaya duduk di bangku kelas 5 atau kelas 6 untuk siap diikut sertakan nah ketika tiba saatnya saya kelas 5 ternyata yang dipilih bukan saya tapi yang dipilih adalah orang lain yang tulisan tangannya itu bagus jadi dulu lomba menulis itu bukan isinya tapi bentuk tulisannya kalau isinya bisa didiktekan atau dikonstruksi bersama gurunya kan nah jadi saya gak lolos nah itu dari situ saya kecewa kecewa terus kelas 6 juga seperti itu akhirnya ketika saya kelas 1 atau kelas 2 SMP ada juga lomba di tingkat SMP saya juga gak lolos padahal saya merasa kemampuan saya menulis bukan hanya lebih baik tapi jauh lebih baik dibanding teman-teman saya yang diikutkan lomba nah suatu saat Kalis bapak saya kan guru ya kadang bawa pekerjaannya itu pulang ke rumah bawa mesin ketik lalu saya ketika mesin ketik itu gak dipakai saya pakai nah itu saya menulis keguritan terus saya kirim ke media kalau gak salah penyebar semangat tidak lama kemudian dimuat nah dari situlah saya mulai menulis berhenti kemudian ketika saya kuliah ketika kuliah saya berhenti singkat cerita saya jadi aktivis tetap nulis tapi nulisnya udah beda udah bukan nulis yang fiksi lagi ya nulisnya yang ya begitulah selebaran lah apa gitu ya terus kemudian saya hampir gak lulus balik lagi ke kampus meninggalkan dunia aktivis mengejar kelulusan akhirnya bisa lulus dengan nilai yang sangat jauh dari pas-pasan nah dari situ saya tahu kalau di era saya itu Kalis saya misalnya kalau lulusan filsafat tuh bisanya kerja apa sih paling cepat kerja daftar di media masa angka IPK saya gak cukup nah secara formal saya gak mungkin mendaftar jadi kemudian saya mengingat lagi apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya bisa hidup saya ingat bahwa saya dulu pernah lama hidup mendapatkan uang yang cukup ya dari menulis nah akhirnya saya balik lagi ke aktivitas menulis kembali menulis fiksi saya menulis diterima di kompas dua kali dan begitu diterima di kompas dua kali semua redaktur media itu mengenal yang mungkin kayak Kalis lah terus pada meminta tulisan gitu jadi udah lebih enak gitu itu sederhananya begitu bisa dibilang sebetulnya sadar potensi dan ambisius tuh sejak kecil juga ya mas terutama menulis karena aku memang suka buku jadi ya ini saya tentu saja punya privilege ya karena bapak ibu saya guru jadi kadang-kadang buku-buku perpustakaan itu boleh saya ambil pulang karena saya dipercaya karena saya anaknya guru gitu ya kalau di murid lain mungkin gak dipercaya untuk membawa buku itu pulang nah dan saya ini setelah besar ya saya saya merasa juga punya privilege untuk memasuki ruang politik yang tidak mungkin dimasukkan anak-anak-anak apa itu gini perpustakaan itu dulu anehnya ya selalu didekatkan dengan atau jadi satu dengan ruangan guru ya mana mungkin anak-anak kecil anak-anak desa ya seperti saya berani masuk ke ruang itu nah karena saya sudah kenal guru-guru itu ya kan teman-temannya ibu saya ya saya jadi relax aja masuk ke ruang perpustakaan lalu pinjem membaca gitu teman-teman saya gak punya apa privilege seperti itu jadi wajar kalau saya misalnya jauh lebih pintar dibanding teman-teman saya waktu SD karena saya punya privilege itu nah karena itu saya kecewa juga ketika saya gak terpilih kan mas tapi ngurit itu sesuatu yang jama dilakukan oleh anak semasa itu atau seperti sekarang juga maksudnya keterampilan berbahasa Jawa itu sesuatu yang rare gitu sebetulnya ya saya sejak kecil sudah membaca dalam dua bahasa karena ibu saya langganan Joyoboyo tetangga depan saya langganan penyebar semangat dua majalah bahasa Jawa yang menurut saya hebat sekali dan kita saling bertukar kalau sudah dibaca keluarga saya lalu ditukar gitu jadi bacaan saya dua itu sama kayak ini kali saya waktu kecil kan walaupun gak ngaji di pesantren tapi di setiap saya ngaji itu ya saya belajar pegon saya menulis pegon sama cepatnya dengan saya menulis latin itu mungkin sampai mungkin sampai sekarang mungkin sampai sekarang saya masih selancar menulis walaupun gak masuk penuh pesantren sama halnya dengan itu karena saya sering baca Joyoboyo dan penyebar semangat saya sama pintarnya menulis berbahasa Jawa atau menulis dengan bahasa Indonesia menarik nah karena koran yang saya baca itu suara karya kan korannya erde baru ya guru-guru itu itu menurut saya gak menarik yang menarik adalah majalah Joyoboyo dan menyebar semangat makanya saya konsentrasinya ada pada dua majalah itu jadi ya karena saya merasa bisa dua-duanya saya pilih yang menarik medianya gitu suara karya bagi saya waktu itu gak menarik belum bisa menikmati apa enaknya membaca koran saya baru bisa menikmati enaknya membaca koran itu sudah besar sudah di Jogja ketika teman-teman saya satu kos itu pada urunan untuk langganan jawab pos baik mungkin selanjutnya pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh banyak orang gimana orang rembang berkuliah filsafat jadi saya itu sebetulnya pengen saya sudah ceritakan ke banyak forum ya saya sebetulnya itu pengen ke Pondok Pesantren jadi dulu di kampung anak yang hebat itu kalau sudah jaman-jaman saya ya kalau sudah ada di Pondok Pesantren namanya Asalam di Solo karena pulang dari sana sudah cascistus bahasa Inggris dan cascistus bahasa Arab jadi banyak orang-orang anak kelas menengah begitu ya yang menyekolahkan atau memondokkan anak mereka di Solo di Asalam sialnya saya gak boleh sama orang tua saya mungkin karena sayang ya ya kalau pengakuan orang tua saya gak tega jadi saya akhirnya tetap sekolah di SMP terus ketika SMA saya kerembang jadi jarak kampung kulis dengan rembang itu 40 kilo oh sama dengan jarak blora dengan kerembang kerembang ya betul jadi jauh lebih dekat ke Jawa Timur cuma 6 km dari salah satu kota yang penting di Jawa Timur di dekatku gitu ya jadi secara kultural saya ini sebetulnya orang Jawa Timur tapi secara teritori saya ini orang Jawa Tengah makanya kadang-kadang ngomongan saya agak gak enak udah pantura Jawa Timur lagi kan kadang-kadang agak gak apa ya ceplas-ceplasnya berlebihan gitu ya dulu sih tapi sekarang udah lebih gak bisa mengekan gitu nah sekolah di Rembang saya juga pengen Mondo karena biasa waktu itu orang yang sekolah itu sekaligus di Pondok Pesantren di Rembang kan ada puluhan Pondok Pesantren saya juga gak boleh gitu nah saya cuman akhirnya menyiasati dengan tinggal di salah satu kos-kosan yang dekat sekali dengan cuman melompat jalan kecil gitu udah ke salah satu Pondok Pesantren gitu ya dan sering tidur di situ gitu ya ada teman juga banyak yang sekolah disitu juga gitu nah tapi disitu saya mengikat janji nih sama orang tua kalau saya kuliah nanti saya gak mau kuliah saya mau masuk Pondok Pesantren seorang tua saya bilang ya tolonglah kan kamu anak guru gitu ya gimana bisa gak dikompromikan akhirnya ketemulah satu universitas yang kalau gak salah jadi satu dengan Pondok Pesantren namanya Darul Ulum Jombang jadi saya gak ada niat untuk masuk UGM saya sudah udah udah yakin bakal kuliah disitu jadi ketika teman-teman saya pada ke Semarang ke Jogja ke Solo bimbingan belajar aku gak ikut nah suatu saat ada teman di kampungku ketika mau ikut UMPTN dia minta diantar untuk ke Jogja aku antar nah begitu masuk perbatasan Jogja tulis yang jembatan panjang aku merasa ini kok kayaknya kok tanya asik ya merasa ada sesuatu yang aku mau tinggal disini nah dua hari disini saya kebetulan kenal salah satu kakaknya temanku ya yang lagi di IIN dulu sekarang UIN saya dikasih tau tuh yang namanya Soping Gramedia dulu sekarang masih ada juga ya Soping yang disampingnya terban itu ya masih ya jadi saya disitu wah kok buku banyak banget gitu akhirnya saya kepikiran untuk kok kayaknya saya sekolah aja disini ya ya akhirnya saya telpon orang tua ya orang tua cuma pesan gini Bapak hanya bisa membiayai kamu di Universitas Negeri jadi mau gak mau saya harus UMPTN nah tapi sebelum UMPTN saya masuk sospol dulu sebetulnya jadi ini teman-teman sospol saya ini sebelum masuk sospol harusnya nah dulu ada D3 Broadcasting namanya yang belajar-belajar kayak gini maksudnya saya daftar dan saya diterima nomor 2 padahal saya bukan orang yang pintar ya nah uang sudah saya pegang kan apa pendaftar apa pengumuman itu lebih dulu D3 nya jadi waktu saya udah pulang ngambil duit dulu kan gak jaman transfer-transfer harus pulang ngambil duit untuk siap daftar gitu besoknya pengumuman filsafat akhirnya saya pilih yang filsafat sederhana saja karena filsafat S1 sehingga memungkinkan saya bisa lebih lama tinggal di Jogja dan bayarnya lebih murah di zamanku itu satu semester Rp225.000 kemudian nalar berpolitik ketika mahasiswa itu tumbuhnya dari literasi ya pamflet-pamflet yang beredar atau ada satu sosok yang saat itu sangat mas butut idolakan mungkin dia berorasi dimana sehingga jadi dimana tuh mas atau memang secara kebudayaan pada saat itu anak-anak muda UGM harus menjadi aktivis kalau di filsafat iya kayaknya karena di filsafat ini ospeknya saja mungkin di sospol juga ospeknya saja sudah sangat politis jadi misalnya saya pernah di ospek membaca membaca sajaknya Wiji Tukul itu di bunderan filsafat itu sudah sangat menakutkan karena tidak jauh dari situ ada polisi sudah jadi polisi itu tahu saat-saat ospek adalah saat-saat pengkaderan aktivis di UGM jadi mereka sering intel-intel masuk tapi saya sebenarnya gak terlalu tertarik dengan dunia aktivis hingga suatu saat begini saya ini kan pembaca sastra saya dengan salah satu teman yang kemudian aktif di PMII datang ke rumah Romo Mangun saya belum sampai baru masuk pagar rumahnya belum sampai Romo Mangun ada di depan lagi ada di teras gitu saya gak kenal beliau saya hanya kagum pada tulisan-tulisan beliau dan yang paling mudah dekat kami temui kalau gak salah rumahnya gak begitu jauh dari UGM dulu itu tiba-tiba dia itu ini ini ya mohon maaf ya agak kasar ini tapi saya ingat persis momentum itu dia ambil sandalnya dilempar ke kami saya bilang apa ini salah kok dilempar kaget kan kan kita udah kita ini mahasiswa baru ya culun dilempar kayak gitu saya masih kira-kira Romo Mangun bilang gini kalian mau ngajak diskusi aku sudah gak penting lagi mestinya kalian itu gabung sama Andi Arief itu pertama kali saya dengar nama Andi Arief Andi Arief itu siapa akhirnya saya pulang balik balik tuh gak jadi nemuin Romo Mangun dan saya belum pernah ketemu kemudian sampai beliau wafat hanya ikut diiring-iringan apa ketika dimakamkan aja nah balik di kampus ya saya cari itu nama Andi Arief itu ternyata anak sospol dan dia aktif di solidaritas mahasiswa Indonesia untuk demokrasi sekjenya kebetulan dia ketuanya sekjenya kebetulan namanya Nezar Patria itu kakak angkatanku walaupun jauh ya angkatan 90 aku masuk 95 gak ketemu juga nah dua minggu atau tiga minggu kemudian ada gak pamflet tapi kayak diedarkan dari bisikan demi bisikan gitu bahwa Smith ini mau mengadakan kursus politik disitulah saya daftar dan disitulah saya tahu betapa kursus politik itu mengerikan karena saya gak tahu dimana tempatnya saya dibawa berputar-putar berganti-ganti bis mungkin tiga atau empat kali dan kita harus belajar untuk meng-cover forum itu ketika ada apa-apa gitu kemudian berubah menjadi forum diskusi apa HMI gitu ya sudah dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitianya gitu jadi wah ini kok kayaknya oke juga nih nah dan saya serius mengikuti forum itu disitu saya tahu ada orang bernama Budiman Sujat Miko Andi Arief ada Nejar Patria ada Faisal Reza ada yang kemudian orang-orang ini setelah saya selesai itu menjadi orang-orang yang saya kagumi saya banyak baca tulisan mereka gitu di pamflet-pamflet politik akhirnya saya nyebur di dunia aktivis agak sulit percaya juga sebetulnya ketika Mas Putut bilang tidak tertarik pada aktivisme atau politik gitu ya karena sampai Mas Putut tuh sebetulnya kan sampai sekarang masih mengorganisasi banyak sekali hal gitu terus kemudian juga mendirikan elemen D pada saat itu jadi waktu itu keterusan atau hanya ya tadi ya maksudnya dari muda memang ambisius dan suka pada tantangan kayaknya gairah muda gak bisa berhenti gitu loh Mas iya sebetulnya awalnya itu gini ya di kursus politik itu kan kemudian membuat saya yang ya kita semua punya modal menjadi seorang humanis ya kemudian menjadi lebih kritis lagi melihat fenomena sosial melihat banyak hal gitu ya karena disitu dikenalkan kan analisis sosial sebetulnya itu yang menarik jadi problem masyarakat kemudian bukan sekedar menjadi ini kasihan dan tidak kasihan tidak cukup sampai disitu nah intinya itu lalu yaudah nah gong dari semua itu sebetulnya lebih ke terjerumus jadi ada satu fase itu kali kalau mungkin baca ulang sejarah reformasi di Indonesia itu namanya peristiwa kuda tuli 27 Juli yang dimana PRD menjadi organisasi yang dianggap bersalah gitu ya terhadap peristiwa penyerbuan kantor PDIP di kalau gak salah jalan diponegoro Jakarta terjadi chaos di sana PRD dan aktivisnya diburu kampus-kampus sepi kali saya yang aktivis anak bawang pun dipaksa orang tua untuk pulang ke rumah karena waktu itu ibu dan bapak saya itu mendapatkan tekanan politik begitu ya karena saya kuliah di Jogja siapapun anaknya yang kuliah di Jogja diminta segera membawa pulang atau dia gak selamat kira-kira begitu padahal saya kan bukan aktivis yang beneran waktu itu baru hanya ikut demo berapa kali sih mungkin 5, 6, 7 kali gitu belum terlibat pengorganisasian masyarakat dan lain sebagainya belum nah tapi kepulangan saya itu membuat saya berpikir ini memang regime ini gak bener makin kuat walaupun ketakutan itu makin tinggi nah ketika situasi sudah agak meredah aku balik ke kampus ternyata gak lama kemudian dinamika kampus menguat suatu saat di filsafat itu ada aksi namanya mogok makan saya ikut disitulah ya saya apa ya ditempa untuk kemudian merasa bahwa ini kalau rezim ini belum hancur saya gak akan menghentikan aksi-aksi saya gitu jadi disitu saya tahu solidaritas masyarakat yang luar biasa ya serangan-serangan kepada kami wah situasinya sangat mengerikan kali sih saya mesti diamankan karena ya hampir dibubarkan dua kali atau tiga kali dan mahasiswa itu tiba-tiba melawan semua mereka gak berhasil mengambil kami ya yang mogok makan ini dan tidak lama kemudian mulailah aksi-aksi menjelang reformasi jadi dari situlah kemudian ya ngikut arus besar itu tapi pada saat itu kesadaran bahwa kita semua sebagai warga negara berhak mendapatkan hak yang setara demokrasi itu tentu saja sudah ada ya dan menjadi pandangan hidup iya saya mau beralih kepada tema yang tidak seram ya kepada tema yang lebih menyenangkan jadi wasputut ini sebagai penulis ini kan bisa dibilang penulis yang berhasil kaya ya mas ya di saat banyak penulis lain atau misalnya sastrawan lain yang hanya menggeluti atau bertahan hidup dengan menulis cerpen gitu ya mas putut ini mas putut ini kaya lah gitu menurut mas putut apa yang membuat mas putut kaya mas atau apakah buku dan menulis cukup untuk menjadi kaya ini pertanyaan ini sangat menarik ya karena ya saya baru saja meriset ini di adek penulis yang ya riset kecil-kecilan penulis yang benar-benar bisa menulis benar-benar bisa hidup dari menulis benar-benar bisa menggantungkan hidupnya dari menulis itu hanya sekitar 5% 5% 5% kecil sekali jadi selebihnya itu penulis itu pasti nyambi jadi apa macem-macem nyambi jadi editor nyambi apa ya serabutan apapun tapi konteks serabutannya ini bukan karena pilihan tapi karena keterpaksaan gitu kalau dipilih diminta memilih ya pasti kalau profesi menulis itu bisa untuk hidup ya pasti memilih profesi menulis nah yang sejahtera itu kan yang bisa untuk bertahan hidup ya saya membedakan antara yang bertahan hidup dengan yang sejahtera karena dulu waktu aku jadi penulis saya 6 tahun atau 7 tahun itu hidup dari menulis di koran kalau saya 1 bulan itu tulisan saya dimuat 2 itu berarti saya bisa hidup di bulan itu jaman dulu jaman dulu jaman sekarang gak mungkin gak mungkin ya nah kalau jaman dulu itu 2 2 tulisan dalam 1 bulan itu bisa hidup bisa enak lah eh bujang itu ya bujang ya konteksnya bujang gak kos ya nah tapi kalau pengen mendapatkan hal yang lebih baik lagi bisa beli alat kerja bisa piknik ya minimal 3 atau 4 dan itu saya alami lama sekali dari situ saya tahu persis bahwa bukan hanya orang lain ya saya pun tidak bisa hidup mengandalkan dari tulisan jadi menulis nah akhirnya ya itu saya menjadi peneliti kebetulan saya ada di insis saya dapat kesempatan kemudian tidak lama karir saya cukup bagus ya jadi asesor jadi fasilitator 6 bulan atau 7 bulan ikut mas Totoro Arjo lalu dipercaya untuk jadi asesor muda apa fasilitator muda waktu itu dengan waktu itu LSM yang menjamur saya cukup cukup ini ya cukup sejahtera nah kalau sekarang saya benar-benar mengandalkan hidup dari menulis atau dari royalti buku saya saya harus jawab jujur ya tidak cukup kalis bukunya 5 lari semua enggak cukup cukup enggak enggak cukup saya buku saya yang beredar ini kan kalau enggak 16-17 saya sudah menulis memang lebih dari 40 buku tapi kan banyak yang enggak beredar di pasaran ya memang memang tidak diedarkan di pasaran gitu yang beredar sekitar 16-17 buku 4 atau 5 diantaranya termasuk jajaran bestseller itu pun enggak cukup itu pun enggak cukup ya bayangin itu pun enggak cukup jadi yang bisa cukup itu penulis-penulis yang seperti Mas Terelie gitu ya atau mungkin Mas Eka Kurniawan Pidi Baik sekarang Mas Pidi Baik atau Mbak Dewi Lestari gitu ya itu kecil sekali satu dari seribu iya yang saya itu yang saya hitung itu saya teliti itu sekitar 5 yang bisa untuk hidup yang sejahtera itu mungkin 2% 2% 2% saja artinya ada 100 penulis hanya 2 penulis yang benar-benar sejahtera dari penulis yang lain mesti bekerja dengan cara lain kebetulan saya punya privilege lagi karena saya mantan peneliti bukan mantan pernah jadi peneliti dan karir saya cukup bagus kemudian saya mendirikan beberapa lini bisnis walaupun kecil-kecilan tapi kan ada ya saatnya bagi dividen gitu ya terutama di akhir tahun itu kan bisa untuk tabungan anak sekolah ya jadi sejahtera saya merasa sangat sejahtera dan saya merasa cukup sejahtera karena saya tidak itu karena gini itu karena saya misalnya tidak pernah membayangkan menikah saya menikah saya tidak pernah membayangkan bisa punya rumah saya punya rumah saya tidak pernah membayangkan punya mobil saya punya mobil Ya itu menurut saya udah jauh dari cukup Karena hal-hal itu tidak pernah saya pikirkan Jadi dulu waktu saya menulis itu Bisa hidup Sebulan udah oke Dua bulan apalagi Tiga bulan apalagi gitu Nah termasuk di Dapat proyek-proyek lah dari LSM Terutama waktu itu ya Jadi saya bisa menabung Bisa menikah Sebelum membahas Mojok.com Sebetulnya di dunia perbukuan ini Mas Putut itu kan juga bisa dibilang Mengerjakan semua siklus Dari hulu ke hilir ya Karena memiliki penerbitan Dan tau semua hal Yang ada di dalam siklus itu Sehingga kalau bicara tadi penulis Tidak bisa sejahtera Itu fase mana yang kebobolan sih Kita gitu yang membuat penulis Tidak bisa sejahtera Bisnis buku kita itu gak sehat Bisnis buku itu sangat-sangat tidak sehat Iya Dan gak cuma soal buku Mas ternyata soal Kita kalau bicara media gitu ya Bisnis media hari ini Beberapa media mungkin Sudah kita ada yang bangkrut gitu Bahkan sampai meminta Donasi kepada Pembacanya di Indonesia Terus kemudian ada yang Mencoba model bisnis Melanggan media itu gitu ya Dan saya kira Mungkin baru satu atau dua media Yang berhasil gitu Itu juga terjadi Di literasi kita Ternyata bahwa Orang itu masih sulit Untuk mengambil uangnya Untuk melanggan produk literasi Iya Sebetulnya memang itu Hal yang memang sulit Dan saya juga termasuk orang yang Tidak yakin itu berhasil atau tidak Bahwa itu memang harus dicoba ya Tapi Prinsip yang Mesti kita lihat Lebih jeli lagi Begini kali Karena ini bisa mengganggu Kesehatan media kita Secara keseluruhan Media itu kan Hidup Sebetulnya Kalau dari sejarahnya itu Ada dua Dia itu Underbau partai Kalau sejarah kita nih ya Dia underbau partai Atau pergerakan Atau Dia adalah kapitalisme Jadi Nah Sekarang yang pertama ini Sudah gak ada nih Yang tinggal adalah Dia Melekat dengan sistem kapitalisme Tapi Masih ada kewarasan disana Karena ya Ada sikap kritis Ada cover both sides Ada hal-hal etis Yang harus Menjadi syarat Untuk sebagai produk jurnalis Jurnalistik Nah Yang jadi problem adalah gini Untuk mendapatkan iklan Harus banyak yang membaca Untuk mendapatkan pembaca yang banyak Ini kan yang disebut clickbait kan Harus dengan judul-judul yang ngawur Lingkaran setan inilah yang Mestinya harus ada yang memotong Jadi Harus juga di edukasi kepada Apa ya Pengiklan misalnya Bahwa Anda jangan semata-mata Mengiklankan produk Anda Pada Produk-produk jurnalistik Yang semata banyak dibaca orang Betul Karena kalau gitu Gak ada yang memotong Betul Ya Semua jurnalis yang menulis Itu tuh korban Korban dari sistem ini Saya ini Seorang yang Sangat percaya Sebetulnya ketika mereka bikin Teman-teman media yang bikin Judul clickbait ya Sebagian besar ya tentu Pasti adalah anomali ya Pasti yang punya perasaan Gak tega Kok Kok aku bikin kayak gini sih gitu Dan saya memang ketemu Beberapa orang Kadang-kadang gak tega juga Bikin kayak gitu Tapi mereka diharuskan oleh sistem Sistem yang Terus berputar kayak gitu Ya Itu yang Mengerikan sih menurutku Dan semoga Semoga Anu Apa Segera ada solusinya Karena menurut saya Brand Produk itu kan Gak harus Gak harus dilekatkan Pada Apa ya Kepopuleran Tapi kepada spesifik Misalnya Misalnya ya Wardah nih Mau Menyepon Mau cari influencer kan Kan gak harus yang jutaan Gitu ya Tapi kan yang spesifik nih Kayak Kalis Yang punya peduli Kepada isu-isu perempuan Misalnya Atau siapa gitu ya Mestinya kan itu bisa terjadi Gak harus yang Yang gede Gitu ya Dan gak ada awareness Terhadap produk itu Nah saya kira itu yang Mesti diperhatikan juga Karena kalau enggak Ya ini gak akan selesai-selesai Ini Iya Dan itu juga terjadi pada Kultur influencer Betul Yang hari ini dibayar dengan Sangat mahal gitu ya Oleh Brand-brand gitu Dan brand juga tidak melihat Value Sebetulnya dari influencer itu Betul Hanya dari followersnya aja Betul Nah mirip-mirip lah Ya Aku setuju itu Nah sehingga harus tiba saatnya Para Para Produsen Atau Para agensi Memikirkan Bukan semata Kepopuleran Atau jumlah follower Atau apa Tapi Value Punya nilai gak sih Saya Memberikan iklan ini Kepada Sosok tertentu Atau media tertentu Berarti celahnya Ada disitu sebetulnya Iya Dan saya berharap Di tahun-tahun ke depan ya Ada refleksi bersama Soal pandemi ini juga Saya kira semoga Membuat Para Pengiklan itu juga Berpikir bahwa Mereka gak bisa Seperti itu terus Karena mereka bisa jadi Bagian untuk ikut Mengerem Situasi yang makin Memburuk di dunia media sosial Dan dunia digital kita Dan struktur sebetulnya Gak adil mas Karena yang melamar Yang berijab Harus laki-laki Seandainya perempuan Bisa mengambil Alih kekuasaan itu Kita tidak perlu menangis Saya lamar kamu duluan Bener juga sih Iya Karena kita tertekan Kita harus menangis Untuk meminta power kamu Gitu loh Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis